Lomba menghafal Undang-Undang Dasar 1945 digelar oleh SMP Negeri 24 Kota Jambi guna menumbuhkan jiwa nasionalis para siswa dan mengerti makna dasar negara. Lomba menghafal Undang-Undang Dasar 1945 dilaksanakan di dalam kelas, diikuti satu siswa pada tiap perwakilan kelas. Tim juri penilai yakni guru mata pelajaran PKN dan Bahasa Indonesia dengan kategori penilaian yakni intonasi, kelancaran menghafal, dan sikap penyampaian. Siswa yang keluar sebagai pemenang akan diumumkan dan diberikan hadiah pada saat upacara pengibaran bendera 17 Agustus mendatang. Wakil Ketua Kesiswaan SMP Negeri 24 Kota Jambi, Rup Siana mengatakan, Lomba menghafal Undang-Undang Dasar 1945 sengaja diadakan guna memperingati hari kemerdekaan sekaligus untuk memupuk jiwa nasionalis siswa. Untuk menghafal Undang-Undang itu supaya siswa kita ini ada menanamkan jiwa nasionalis, terus juga mengingatkan bagaimana susahnya para pejuang memperjuangkan bangsa Indonesia, termasuk rakyatnya juga. Jadi kami memberikan yang untuk siswa-siswa ini, bagaimana supaya keberhasilan dari SMP24 ini, anak-anak yang dilahirkan di SMP24 ini bisa berhasil. Pembina OSIS SMP Negeri 24 Kota Jambi, Muka Dallas mengatakan, Lomba menghafal Undang-Undang Dasar 1945 merupakan lomba terunik yang diadakan. Lomba ini pun jarang dilakukan di sekolah lain. Ini ada kita unikan dari lomba yang lainnya, itu ada nama menghafal teks Undang-Undang 1945, itu Dewan Jurinya secara kolektif dinilai, mampu cakap untuk menilai anak-anak didik. Jadi kewakilan kelas, tiap kelas satu orang. Salah seorang siswa yang mengikuti lomba menghafal Undang-Undang Dasar 1945, Rodo Widodo mengatakan, untuk mengikuti lomba ini, dirinya mempersiapkan diri selama dua hari. Mengikuti lomba Undang-Undang di SMP Negeri 24 Kota Jambi, dengan kemauan menjadi saya sendiri dan untuk memeriakan 17 Agustus di SMP Negeri 24 Kota Jambi. Tadi berapa lama menghafalnya? Itu sebelum tidur di rumah. Itu persiapannya berapa hari? Dua hari. Untuk diketahui, selain lomba menghafal Undang-Undang Dasar 1945, pihak SMP Negeri 24 Kota Jambi juga menggelar lomba bola voli memakai duster dan kain sarung, makan gerupuk, balap karung, dan lomba tarik tambang. Itarizki, Jek TV melaporkan. Selamat maik desde 2004 Jek TV melaporkan. Terima kasih.